Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, Senin, 15 Januari 2024 Jangan biarkan kita berdosa karena lidah Kutipan diambil dari Kitab Masmur, Bap 50, Ayat 23 Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya Sobat Katolikana, saat orang terdekat kita tanpa sadar membuat kita kesal atau sakit hati Apakah kita masih tetap akan mengasih dia? Kasih itu terkadang menyakitkan Tetapi justru lewat rasa sakitlah kita mengerti Bahwa kasih itu sabar Kasih itu mengampuni Kasih itu murah hati Kasih itu tidak menyembunyikan kesalahan Kasih itu tidak egois Ketika kita sudah jujur Namun sering didustai Maka cukup diam saja Tak perlu membalasnya dengan keburukan Ketika kita sudah setia Namun sering dikecewakan Maka cukup diam saja Tak perlu membalasnya dengan sebuah kekecewaan Namun tidak jarang Jika dengan diam justru membuat hati kita merasa lebih tersiksa Maka katakanlah kepadanya dengan sebaik-baiknya Dan sejujur-jujurnya Jika ingin menangis Menangislah Jurahkan segenap kesedihan lewat air mata kita di dunia yang nyata ini Dan hendaknya tidak memendam air mata kita dalam hati Karena kehangisan dalam hati Lebih sulit untuk diobati Sobat katolikana Pesan Tuhan hari ini Sungguh memberikan bekal kita Untuk menjadi inspirasi bagi orang di sekitar kita Baik tentang hati Pikiran Perkataan Dan perbuatan yang mengarah pada kejujuran Akan kebenaran Sesuai ajaran Kristus Nisjaya Ada keselamatan yang ada di hadapan kita sekalipun Berbagai tantangan Yang tidak mudah kita hindari Percayalah Bahwa sebesar apapun rasa sakit itu Pasti suatu saat nanti Tuhan akan menggantikannya dengan sebuah kebahagiaan yang terindah Hidup dalam ketidakjujuran memang sangat nikmat Namun Situasi itu tidak akan bertahan lama Hidup seseorang bisa hancur Jika dia Tidak dapat menjaga lidahnya dengan baik Maka lebih baik Jika kita mengatakan tentang kebenaran Pada waktu kita berbicara dengan orang lain Hanya tentunya Tidak semua tentang kebenaran itu Harus diceritakan Kita juga harus bisa Menjadi pribadi yang bijak Kita seyokianya bisa menjaga lidah kita Dengan hati-hati Biarkan roh kudus berjaga Di depan bibir kita Dan juga Biarkan hikmat Tuhan Menjama hati dan pikiran kita Hendaklah Kita tidak memperbolehkan kehidupan ini Berdosa Karena lidah Sebagaimana ditulis Dalam Asmur Bab 12 ayat 4 Biarlah Tuhan mengerat Segala bibir yang manis Dan setiap lidah yang berjaga besar Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Yesus Ampunilah kami Karena kami sering angkuh Akibat kesal terhadap sesama Yang telah menyakiti kami Mampukanlah kami untuk mengampuni Dan mengasihi Agar menjadi semakin serupa dengan Engkau Yang Maha Kasih Serta berilah kami kerendahan hati Untuk semakin berani menyangkal diri Dan memikul salib seperti Engkau Agar lebih taat dan setia kepada kehendakmu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa